Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Suasana duka menyelimuti keluarga Soni Dwi Jadmiko di Kelurahan Bago, Kecamatan Kota, Kabupaten Tulungangkung Soni merupakan salah seorang pengawas pemilu di tingkat kelurahan yang mengalami kelelahan selesai pelaksanaan pemilihan 17 April lalu Korban yang juga merupakan seorang guru ini diketahui sudah tidak masuk sekolah sejak hari pencoblosan Korban sebelumnya sudah mengeluhkan kurang enak badan saat proses penghitungan suara di tingkat desa Meskipun begitu, korban tetap bersikuku mengawal proses tersebut Bahkan korban juga bersikeras memantau proses rekapitulasi hingga tingkat kecamatan Setelah proses rekapitulasi selesai, korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh pihak keluarga Selama menjalani perawatan, suhu tubuh korban terus meningkat Kondisi ini mengakibatkan korban sering mengikau mengeluhkan sistem pemilu tahun ini Pihak bawah selu setempat sudah memberikan laporan kematian korban kepada bawah selu provinsi Untuk bisa mendapatkan santunan Beliau adalah sejak pemungkutan suara sudah merasakan lelah ataupun sakit Namun demikian memaksa untuk terus mengkoordinasikan dengan PTPS yang ada Kemudian waktu rekap pengawasan, beliau dibantu oleh teman-teman panbacam di rumahnya Karena sudah kondisi sakit Namun demikian waktu itu klenol di tingkat kecamatan Beliau tetap memaksakan untuk mengawasi karena tanggung jawabnya Sehingga beliau sakitnya lumayan parah Sehingga kelelahannya dan kemudian dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit Untuk pop nama di Bayangkara Kemudian dirujuk di rumah sakit Degar Iska Jadi beliau sangat baik dalam mengawal demokrasi ini Sehingga kami turut berduka atas meninggalnya teman kami, sahabat kami Dari Mas Soni Dwi Sujat Miko yang hari ini berpulang untuk panggila demokrasi ini Hingga saat ini sudah terdapat 3 orang panitia pelaksana pemilu di Tulungagung yang meninggal dunia Satu orang merupakan anggota KPPS Satu lainnya adalah anggota pengaman MIMAS Dari Tulungagung, Saki Pamukas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV